lo merasa ganteng berarti ya? merasa ganteng banget gimana ya rasanya bang? lo mengakui, maksudnya kalo gue kan emang gue mengakui diri gue dan seenggak jelek hampir iya kan lo pinta bermain lidah sama cewek kan kufu allahu wahad allahu somad lam yalit walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad sesungguhnya kalau itu satu tidak diperanakan lagi kita ini orang susah mamamu ini anak orang paling kaya di Sulawesi tapi kita diusir dibuang kik kalo kau diganggu orang kalo kau dihina orang jangan kau lawan nak mengalah kik supaya baik hidup tak tapi kalo sudah nah ambilki harga diri nah injak kita punya harga diri jangan ku mundur kejar sampe ujungnya cabuki pegang ku baik-baik kejar 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 setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga semoga gelamu mendapatkan tuanya gini bang gini 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 selesai selesai ada yang komen kok bang ada yang komen request kok akhirnya wak putan teman-teman kejar setoran otolah semakin mantap gua kita harus mengundang asik asik lapa-lapa lampu sedih yoi dong kok jadi bahasa minang oh iya ya kok jadi bahasa minang kita ya teman-teman tua kreasi terima kasih kalian selalu nonton dan selalu ngasih masukan buat angkot kita sudah semakin mantap wih di belakang ada tv sedih yoi karena tv sudah nyala angkot semakin mantap kita harus mengundang satu orang yang mantap juga sedih siapa nih bang katanya dia kita futsal sombong bukan dong salah dia main cuma dia ngerinya bukan di futsal dimana tuh sadik di pingpong mari kita panggil dia dimana dia katanya dia nunggu disini nih sadik kiu 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 musik lagi sadik mantap mantap bahwa kawan-kawan sana kalian kini ladu kipe ladu lampu sebenarnya vet minang jadi kayak berasa di minang kali ya gua rasanya teman-teman sekarang sudah ada lampu sudah ada tv yang menyala dan ada ada kipas ya Allah woy bang sabar dong naik lo awas mau beratem nih naik gua di depan ya mungkin topal service dapat menyelesaikan masalah anda go ke topal service iya atau tidak ke toko service katanya sedik asyik nggak ada angkot nih padang banget ya anjir padang kita asyik woi makin mantap tadi baru di modif di bang iya klub klip ya ya apa angkot di medan medan juga gitu iya medan padang padang juga gitu kan gua parah sorry gua nggak gede di padang gua mah lu dimana gedenya gua gedenya di Makassar di Surabaya Majakarta kok pindah-pindah terus lu soalnya kan gua dulu miskin ya jadi nyokap gue itu apa urusannya ya Bapak eh orang dinas polisi juga pindah-pindah tapi dia nggak miskin ya begini ceritanya gimana jadikan sih nyokap itu kan dulunya kan dia nikah sama bokap gua orang padang udah direstuin sama orang tuanya jadi nyokap gua tetep nikah nikah lari lah ibaratnya terus karena dia nikah lari itu begitu mereka bercerai dia nggak bisa balik ke orang tuanya oleh karena itu dia numpang di tempat kerjanya nggak bisa bawa anak jadi gua dititip oh dititip ini ceritanya jadi gua dititip-titip gitu lu sedih nggak sih dititip-titip gitu ya awalnya sih nggak sedih kalau masih kecil karena di tempat lu dititip juga nggak berasa ya nggak berasa lu ya maksudnya lu diperlakukan ya biasa aja gitu cuman bedanya adalah itu bukan rumah lu dan lu disitu harus punya tatak ramah iya dong lu harus tau diri jadi minimal lu harus bisa bantuin lah jadi dari kecil gua udah ngepel nyapu jagain anak yang punya rumah jadi kayak suster gitu terus apalagi namanya bersihin rumput lu disitu lu lebih ke babu ya ya masa semuanya lu yang ngerjain soalnya gini masalahnya kan kita kalau numpang di rumah orang lu pernah numpang di rumah orang nggak pernah nah lu ngebantuin nggak iya tapi nggak nggak potong rumput kayaknya gitu tadinya gua mau potong jembut ya gua belum ada waktu itu jadi gua potong rumput aja ya gimana rumah yang gede ya kan rumahnya gede terus dia juga dia juga lagi jatuh perekonomian ya kita bantulah gitu kan maksudnya supaya kita tinggal disitu juga ya orang juga welcome orang yang tau diuntung iya cuman gak enaknya cuman karena dulu gua suka makannya banyak jadi karena mereka perekonomiannya agak kurang jadi makanannya suka di pirit-pirit iya dipirit-pirit gitu jadi mama gua tuh biasanya suka ngirimin gua nastar satu lu tau kongguan gitu kan buat ada keluarga itu tuh betul jadi kalo gua lapar buat satu bulan gua makan tuh iya masa lu sebulan lu makan kongguan nggak kalo gua lapar soalnya kan kalo makanan gitu kan kita nggak bisa nambah ya kalo lu masih kecil nggak makannya banyak kan iya sih nah kalo lu di tempat lu numpang gitu kan nggak enak wah sungkan 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 jadi nyokap gua kasihan sama gua di ngirimin gua nastar satu aleng itu supaya dalam sebulan itu kalo gua lapar gua makan nastar jadi nastar itu selalu punya kenangan disitu itu dimana itu? itu waktu gua masih di numpang di Jakarta terus waktu gua numpang di apa di Makassar numpang terus ya numpang gua hidup gua numpang-numah makanya sekarang gua punya rumah gua nggak nyangka cuy masa lu nggak nyangka sih? nggak nyangka cuy gua kalo lu tanya iya maksudnya kan lu seorang pebasket gitu yang cool lu tuh pebasket cool loh orang taunya awalnya nggak ada yang kenal apa dikasih busa-busa terus di iklan-iklan sampe ngiklan-ngiklan begitu-gitu itu kocak loh seorang jenis bar gua menurut gua jujur gua ya gua awal kenal itu kayak wah keren banget nih main pas tapi memang dulu pas dulu katanya keren gua lanting bisa ya begitu ya pak ya ayo bro gua kasih tau nih ya lu kalo udah turun di bawah saat lu udah nggak ada orang lagi yang mendewakan lu disitu lu akan berbenah cuy iya iya tapi kalo lu saat lagi di atas saat segala sesuatu tuh gampang lu dapet lu tuh akan ngerasa bahwa lu tuh pantes iya 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 tapi kalo lu udah di bawah lu akan ngerasa nggak pantes dan ketika lu ngerasa nggak pantes disitu tuh kerendahan hati lu muncul betul kreativitas lu keluar karena itu dari keinginan lu untuk bertahan kan tapi kan sebenernya kan melucu atau bikin konten itu kan bukan karena keputusasaan menurut gua karena emang ada bakat lu tuh ternyata ada bakat loh masa gua ada bakat lu dari mana lu nggak ngerasa diri lu kocak gua gua kocak nih gitu nggak nggak gua nggak lucu cuy iya maksudnya kan dengan lu cool gitu orang nggak tau lu dulu covernya kan begitu kan pak iya model model gitu kalo dulu weh pak jalan biasa aja mantap pak iya maksudnya beneran sih gue lebih emosian gue lebih emosian jadi kalo gua ngeliat ada sedikit yang gua nggak suka langsung gua teriakin gitu ya dia tadi kenapa itu? kalo nggak salah dia jalan doang jalannya nggak enak gua nggak suka orang jalan nggak semangat ya emang dia lagi capek emang masa orang capek disuruh jogging biar sebenernya gitu iya bang denny tuh lucu banget karena orang mikir di konten-konten bang denny itu kan yang bikin tim kreatif iya padahal itu bang denny sendiri kan kagak tim kreatif gaaa beneran jujur beneran jujur beneran jujur beneran jujur tim kreatif wak enek lo kan tapi semuanya kan dari otak lu ternyata berarti kan emang bakat itu bos enggak tim kreatif gua jadi tim kreatif gua tuh yang ide nah gua bantuin dari ide itu siapa tau ada yang bisa dikembangin jadi gua tuh kerjanya di tim gua itu marah-marah jadi kayak jelek nih nggak bagus ah besok lu jangan kerja lagi disini lah lu keluar dari sini gitu jadi mereka tuh bersemangat untuk bikin ide-ide yang bagus-bagus tim kreatif gua gua mah disitu cuma talent doang sama nikmatin hasilnya dari kapan nih lu merasakan wah gua konten kreator nih gitu sampe hari ini gua gak ngerasakan diri gua konten kreator tidak bakal lu itu lu pilih siapa lu seorang aktor seorang basket sekarang kan konten kreator siapa disini sumar lo konten kreator pak oh iya ada orang ngeliatnya gitu ya kalo lu pak caster juga gua ngeliat diri gua Dini Sumargo aja yang bisa ngelakuin banyak hal karena gua mau berusaha keren jadi gua lu suruh gua ngapain aja 2023 yoi lu suruh gua ngapain aja yang penting disitu ada cuannya akan gua kerjain lu cengli dong bro iya 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 dan gua akan kerjain dengan tanggung jawab totalitas dan inisiatif karena prinsip gua kalo orang mau maju itu gak bisa menyandarkan pada keadaan harus dari diri lu kalo dari diri lu sendiri gak mau berbenah lu gak mau kerja keras lu gak mau berusaha bagus ya mau jadi apa gitu loh lu mau membiarkan masa tua lu akhirnya hanya menjadi hanya figuran belaka di kehidupan ini wow asik ya kau tak punya power iya bukan masalah power kalo gua kalo buat gua kepantasan hidup iya manusia tuh boleh layak untuk bisa punya hidup dimana dia satu gak ngutang kedua dia punya uang untuk kesejahteraan yang cukup ketiga dia bisa bantu orang dan dirinya sendiri itu tiga hal ini aja itu udah lebih dari cukup buat lu bisa bersyukur dengan kehidupan lu kan iya cuman namanya manusia ini kan reziknya beda-beda pak beda-beda ada yang kadang-kadang ditambahkannya banyak sehingga akhirnya dia ngerasa kurang dan kurang sampai akhirnya apapun yang diberikan kepada dia itu gak cukup selalu gak cukup aja pasti bro ada yang bilang Deddy Cobusher kalo gak salah ini sponsor dari Deddy Cobusher Deddy Cobusher Deddy Cobusher bilang gini nih kasih orang itu power dan kekuasaan maka aku akan melihat sejauh mana kualitas daripada orang itu iya gue dengar nah itu kayak gitu jadi kalo misalnya kita itu lagi di bawah kita gak akan bisa ngomong pada saat kita tadi udah di atas beda soalnya iya iya lu bayangin loh pada saat lu punya uang lu punya cewek lu punya apa cewek-cewek gampang mau sama lu lu bisa ngelakuin segalanya itu beda pak beda lu akan bisa menggampangkan semua nah itu gua pernah jadi orang kayak gitu lu pernah begitu? lu merasa ganteng berarti ya? merasa ganteng banget gimana ya rasanya bang? lu mengakui maksudnya kalo gua kan emang gua mengakui diri gua hmm dan seenggak jelek hampir iya kan lu pinta bermain lidah iya kan? iya kan sama cewek kan lu ya Allah lucu banget harus bisa gimana gimana harus ada kelebihan dan kekurangan dong ya di tiga titik biasanya iya kalo lu kan jago di ah lucu banget aduh di bawah gua terlucu iya jadi ya beda beda lah jaman dulu gua ngerasa diri gua ganteng diri gua keren cewek-cewek ya gua mbat batin ya kan? lu mau ngakui itu ya? mengakui? playboy gak usah tanya lah ya terus apa lagi namanya? belagu lu juga ngerasa belagu? sampe sekarang sih arogan sombong sombong karena gua ngerasa gua bisa ngelakuin semuanya sendiri dan gua ngerasa diri gua baik nah itu kesombongan paling bahaya waduh kesombongan paling bahaya yang gua temukan dari pengalaman hidup gua iya saat kita ngerasa diri kita tuh baik cik iya iya kita pasti selalu ngerasa diri kita lebih baik daripada orang lain bener itu bahaya banget cik iya 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 baiknya apa bagian ini? baiknya kayak misalnya kita ngeliat orang yang ya sebangsat-bangsatnya gua gua gak kayak dia oh aaah mengukur diri dengan orang lain iya padahal sebenernya itu gak bisa dijadiin ukuran karena setiap dapur orang tuh beda-beda dan itu tergantung daripada kenyamanan orang itu sepatu lu gak akan bisa gua pake dan lu gak akan bisa pake sepatu gua iya beban gua gak akan bisa lu pikul dan gua gak bisa pikul beban lu wis wis itu itu namanya kesetaraan manusia dalam menjalani hidup iya 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 anjing anjing yang nonton dari suara berarti bang Denny tuh gak langsung kayak raya dari kecil? enggak apa tapi tampang lu kan emang iya dari ini ya iya iya kayak sing lu lah cindu lu percaya gak gua pernah jadi kenek angkot? wadah lu liat gini wey tanah abang tanah abang dimana lu jadi supirong edit jadi ceritanya gua tuh diusir dari tempat gua numpang karena gua nyolong di supermarket oh jadi lu abis cukur apa namanya rumput rumput gua ke supermarket gua ke supermarket belanja gua tau lu serius lucu banget ceritanya jadi gua di supermarket itu gua belilah kebutuhan-kebutuhan dari rumah itu nah lu tau kan kadang-kadang kan kita suka karena pegangan banyak kita taruh di kantong iya 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 kan bukan niat mencuri iya kan begitu gua bayar yang gua pegang gua lupa ada di kantong ternyata tidak terbayar oh tidak terbayar tidak terbayar bukan niat rencana awalnya tidak begitu begitu gua tau loh kok tidak ketahuan hahaha gak 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 besok aku kesukur gak 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 santai dong gak gitu gak gitu lu dengan sadar memasukkan ke dalam kantong iya cukup sampai situ aja karena kepenuhan bukan niat mencuri ya oke karena begitu gua abis bayar kok dia gak ketahuan besok gua dateng lagi gua ingin mencari tau kenapa dia tidak ketahuan gua ambillah permen pistol-pistolan yang pistol-pistolan yang di dalamnya permen abis itu makan permennya bisa jadi pistol air betul betul gua masukin ke dalam celana gua itu kan agak gede begitu umur berapa tuh? umur 12-an lah begitu gua keluar ada yang megang gua pegang balik hahaha akhirnya kami berpegangan hahaha iya kan? yang satu megang pistol ya yang satu megang pistol hahaha akhirnya dibawa lah gua sama security ke kantor harus ganti 7 kali lipat apa berapa gitu karena gua gak ada duit dibawalah gua ke rumah tempat gua tinggal dimarahin lah gua dan diusir nah karena gua diusir gua bingung gua akhirnya tidur-tidur di tempat di depan rumah orang lu diusir bang? iya kan diusir kau dari rumah ini? iya kan karena emang gua nakal itu salah kita lah ya pak ya maksudnya itu bentuk didikan lah mungkin abis dia ngusir dia mau nyari kan? pasti dong kayaknya karena gua udah pergi kejauhan berapa lama lu pergi tuh? wah hampir sebulan bro oh maksudnya sebulan lu tidur di teras orang bang? enggak jadi awalnya gua tidur-tidur kan malem kan lu ngantuk lu tidur lah dimana aja lu pasti akan tidur lu pindah karena disitu banyak nyamuk terus akhirnya gua kelaparan gua akhirnya ngeliat ada tong sampah kalau lu udah kelaparan bro insting yang main bukan otak seorang lu masa sih bang? cuy lu kalau masih kecil gak ada seorang dina lu udah pang lu jatohnya itu cuy ngepang lu lu kalau udah lapar temen lu aja lu makan cuy lu ngerti gak maksud gua? dari situ akal sehat kita hilang lu hanya bergerak dengan insting menurut gua di tempat sampah itu ada makanan minimal kalau gua bisa nemu makanan yang masih bisa dimakan gua beruntung dok ya gua korek lah ada lah biskuit yang tinggal satu lumayan tuh gua makan wah gila sih kamu mau bekas nyokap lu tadi tuh ya bukan ketemu lagi disini orang punya bekas nyokap dulu nih punya orang punya orang nah itu lumayan lah tapi tetep lu lapar dong akhirnya lu bergerak untuk bisa supaya mengalihkan rasa lapar lu lu bergerak gua bergerak gua sampai ke taman ada gasebo gua tiduran lah disitu nah begitu gua tiduran disitu nggak kerasa pagi tiba dengan posisi badan merenggul karena dingin kan ya jam-jam subuh lu udah bangun pasti nggak mungkin nggak jam jam lima namun eh ada biksu cuy ini terus terus tuh du Mialohu kan beda agama du Mialohu lu bukan beda agama du Mialohu lu bukan bukan ebel kobra ya dia suka ngarak-ngarak gua udah mulai ini ebel nih bukan tiba-tiba lu diambil tentara nggak 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 enggak enggak jadi si itu biksu kan ditaman itu disuka jalan sembari berdua pakai kayak tasbih nya gitu ya kayak ngwirit gitu tidak tahu kenapa gue ngeliatin dia kayak anak kecil yang ngeliatin ini orang ngapain ya kok dia kayaknya enggak punya masalah hidup ya gitu-gitu ya tasbih itunya putus tasbih nya itu tas gitu sumpah gue ngabong nah gua inisiatif ngambilin bantuin gue bantuin gue kasih ke biksunya dia juga sembari ngeliatin punyanya entah kenapa biksu itu ngeliat gua dia ngasih keluar 500 rupiah 500 rupiah dia kasih ke gua terus gue bilang oh enggak usah saya bilang dia bilang apa kamu butuh ini gue diem tuh emang gue butuh sih gue belum makan cuy karena dia maksa gue ambil ini 500 rupiah 500 rupiah dan saat itu 500 rupiah bisa dapet mie instan pakai telur dua porsi uh iya 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 tahun berapa sih itu tahun 1995 1995 jadi dua porsi itu gua pakai untuk eh gua belikan mie instan dua porsi di warung buat makan kenyang berjalanlah waktu lagi malam gua nyari tempat gua nggak dapat tempat yang anget gua pergi ke pangkalan Metro Mini yang B02 Muara Karang Senen disitu gua berpikir kalo di atas bedroom ini itu di bagian eh lantainya itu anget bro dan memang anget abisnya abis narik iya gua masuk kesitu diem-diem gua naik ke atas gua cuma pengen numpang tidur ketahuan ditamparlah awak sama yang punya mobil dipikir mau mencuri lu pura-pura gila enggak kalau Ebel juga begitu tuh dia masuk ke terpal orang ternyata itu ada pemiliknya terus dia dipukulin terus dia pukulin enggak gua pura-pura cacat ya waktu itu gue langsung nangis lah namanya anak kecil kan gua ngapain kamu disini gitu kan enggak om gitu disitulah gua ngerasa salah satu titik gua merasa lemah banget jadi manusia kan gua nggak bisa ngelawan gua takut gua nggak punya keberanian dan gua dari kecil itu emang pengecut cuy gua tuh bukan orang berani yang lu lihat wah ini orang berani enggak gua tuh Dini Sumargo pengecut yang takut terhadap masalah dan gua nangis dengan seanak kecilnya gua megang kakinya mohon ampun disitu dia kasihan sama gua dia bilang kamu kenapa kamu bisa sampai disini gitu saya bilang saya diusir saya mencuri gua ceritalah semua dengan air mata gua bergerai dia kasihan kayaknya pak terus dia bilang oh bro jujur lu mencuri gua bilang iya gua mencuri gua bilang untuk orang yang nggak nampol balik ya iya iya kan maksudnya wah bukas mencuri nih deak iya bapak itu ya mukanya serem bro iya dan gua udah takut banget karena kalo kita lihat manusia bentuknya itu udah nggak enak bro pasti pikiran kita udah buruk iya 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 negatif iya kan negatif jadi gua udah takut ternyata bapak itu punya hati iya jadi waktu habis itu dia suruh gua yaudah kau tidur disini aja kau nggak mau saya antar pulang ke rumah itu ga berani saya takut saya bilang yaudah kau tidur aja dulu dia turun nih pak dia turun naik lagi kamu udah makan? belum kamu udah lapar? nggak saya nggak lapar pasti gitu nggak mungkin lu bilang lapar kan iya iya udah lah nggak apa-apa sini aja turun turun diajaklah gua ke warung situ makan nih instan lagi semenjak hari itu gua ikut dia jadi kenek angkot di senen gua mangkal kalo sore-sore gua cari stensil lu tau stensil yang kita baca-baca gitu kan yang ada yang buat gini-gini ya ya itu ah 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 terlalu anjir mas seruput-seruput gitu pelan-pelan dia mulai memegang pundaku iya iya dan meremas pentilku iya kan putingku mulai bergetar iya kan tanpa selai benang pun iya nah itu tiba-tiba sebuah perairan udah udah bang bang iya sange sange nih bang weh tapi cowoknya jika baru sampai selai bener loh nah itu tuh awalnya gua tau stensil situ dan ngelem jadi anak-anak itu pada ngelem gua nyobain kan cuma gua kurang suka makanya gua gak pernah narkoba karena emang gua kayaknya kurang suka sama barang-barang seperti itu tapi sempet lu coba sempet coba yang lu rasain emang apa emang agak-agak high tapi jadi kayak orang pusing bro jadi gua gak terlalu suka jadi gua ini kayaknya tipikal orang yang gua pelajarin gua gak suka ketika alam bawah sadar gua diambil alam sadar gua diambil gitu gua gak suka gitu nah disitulah gua mulai jadi kenek akun satu bulan sampe nyokap gua nyariin mama gua waktu itu kerja di Makassar guting rambut dia terbang ke Jakarta nyari gua sampe ketemu disitu dia bawa gua pulang ke Makassar sekolahin gua lagi dan dia berusaha banget waktu itu supaya bisa tinggal sama gua dia cari kos-kosan jadi gua tinggal lah di kos-kosan sama nyokap gua itu lu selama diusir bawa bola basket gak? enggak gua belum main basket itu kalo di film kan gitu belum dan ntar endingnya jadi pemain basket belum gua malah main basket itu pas SMA pas SMP ke SMA itu gua baru main basket itu baru? baru main basket SD SD gua gak suka basket lu termasuk cepet gak? selang setahun oh gua udah bisa ini slam dunk enggak oh iya gitu loh maksudnya kalo bakat gak punya tapi kerja keras iya jadi dulu gua kan lompatan pendek iya gua liat orang bisa megang papan tapi kok gua gak bisa iya jadi setiap abis latihan gua latihan sendiri lompat tangga lompat kodok iya kan lompatin apa lagi namanya ada tiang lompat pangkat enggak dong itu beda ya itu lebih kebirokrasi ya pokoknya semua sampe gua bisa pegang ring sampe gua di SM A kelas 1 ngedam oh dari situ gua jago main basket lu baru merasa gua nih jago nih sombong oh dengan kesombongan lu merasa gua jago anjing iya karena akhirnya ketika lu pernah ada di titik lemah dan lu bisa keluar dari titik lemah lu lu berasa kuat dan lu akan masuk ke fase pertama sombong lu akan ngerasa lu hebat setelah itu lu akan jatuh lu capek lu akan merasa lu bukan siapa-siapa setelah itu lu akan mengalami fase berikutnya yang gua namakan lu itu enggak ada ada enggak ada lu tuh enggak penting yang paling penting adalah iman lu sama Tuhan lu wah sik di fase itu ya ini udah mau ke Sufi nih ya peta kehidupan lu udah lu ceritain dari tadi nih iya sampai di titik sekilas lah sekilas 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 keren banget Biksu itu ya ha? keren dari Biksu itu lah ceritanya kalo di film tadi nih ending nih terus gua bilang wah anjing keren ini Biksu coba lu gak ketemu Biksu gitu coba lu gak ketemu Biksu ketemu siapa ya? iya ya Om Daddy lah Biksu juga itu hahaha gua kayaknya kalo ketemu Om Daddy waktu itu gua udah jadi master master lu pasti gua udah master sulap diangkat lu jadi abang pertamanya Aska tuh oh iya yang lu tau kan yang hubungin di nomor ini aku akan memberikan ramalan tuh hahaha hahaha lu itu ya rambut gua gini deh hahaha aduh aduh dari rambut gitu temennya gak ada yang ngingetin ya hahaha orang temennya dulu gak banyak hahaha nah tadi lu bilang setelah sombong itu udah pas lu jatuh tuh bang Den iya nah jatuh lu itu dimana? jatuh gua itu berkali-kali jadi waktu gua ke Jakarta pas gua masuk ke tim profesional itu gua ditolak oh itu satu tapi itu gak terlalu jatuh banget gua rasa it's okay go fight gitu akhirnya gua jadi pemain inti gua jadi pemain nasional gua jadi pemain ML buat gua bintang iklan iya pak anda gak tau anda bersampingan dengan salah satu orang yang mengaku dirinya legend woy anjing mengaku anjing mengaku sombongnya gitu iya 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 terus di apa lagi namanya gua cedera lutut ligamen putus akhirnya gua tidak bisa lagi main basket umur berapa? normal umur berapa? umur 24 anjing muda banget 24 nah waktu itu gua mau pensiun gua 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 apa lagi namanya gua tunda gua cari cara untuk sembuh dan waktu itu operasinya itu di Indonesia masih jelek jadi satu-satunya jalan adalah operasi ke Filipin di Filipin gua di operasi setelah gua pindah dari klub gua pertama ke klub gua yang kedua di sana lah gua berusaha untuk sembuh selama satu tahun belajar jalan belajar lari belajar lompat oh belajar dari ulang dari ulang gua naik tangga belajar naik tangga jadi pagi itu bro gua udah ke ada kapel bukal kita gua udah mulai Tuhan ampuni dosaku iya kan? itu kalo udah terpuruk gitu ya? terpuruk bro itu semua orang terpuruk begitu ya terus habis itu gua latihan menekuk lutut lutut aja gak bisa ditekuk bro anjir separah itu iya mesti gini gitu terus kenceng disininya oh sakit bro mongkak kan karena ini di belek kan dibok engkar udah habis gua udah selesai siang gua udah boleh pulang gua gak pulang bro gua makan siang disana sorry gua latihan lagi biar gua cepet sembuh malemnya baru gua nonton striptease bro iya kan? serius ya? serius ya? serius kalo ini sakit ngaceng mah tetep ya? nonton striptease iya kan? kemeja judi pagi gua buka lagi alkitab bro iya ini bukan gua sedang semakin malem semakin gelap gitu ya bukan gua sedang memainkan agama ya iya iya tapi itu kenyataan yang terjadi jadi gua gak ngerti otak gua ada dimana saat itu iya iya jadi satu sisi gua berharap kesembuhan tapi satu sisi gua juga mungkar ya iya iya jadi gua ingin menikmati kenikmatan dunia gitu biasa imbang iya biasa imbang aneh banget tuh akhirnya gua sembuh gua kembali gua jadi pemain terbaik gua bangkit lagi asik terus itu tuh gua ngerasakan diri gua powerful lagi jatuh lagi jatuh lagi tim gua gak mau main sama gua kalau mau main wah ada siapa nih? sampe tim tadi ya ini penjual ini penjual kacang ya? baganganku habis nih mas ini mas itu masih banyak ada dikit ini banyak yang beli hari ini? iya banyak banyak hari ini yang tersisa apa? yang tersisa apa? adalah luconnya mas mas Denny mas Denny sumargo mas Denny sumargo ya ampun ini emang harus naik kalau nggak bacok dia jualan mas ya gini ada jualan kekocakan kalau nggak laku ya nggak apa-apa ini sumargo nih bawa info biasanya nih info masnya mau info? mau lah info 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 denny sumargo denny sumargo pembasket sombong youtuber gondrong cancimen meong denny sumargo ini ada kepanjangannya dengan ini suka makan dorengan denny sumargo karena suka makan sukun suka makan sukun katanya suka makan sukun lu ada sukun? oh nggak ada ini kebetulan nggak jual nggak usah lu ngomongin kalau gitu denny sumargo ini udah podcaster nomor satu di indonesia jika tidak ada dari korbuser bener lagi? bisa nomor satu itu harapannya ini fakta nih denny sumargo lahir 11 oktober hari minggu jam 9 bener? bener jam 9 pagi jangan lu sebut ntar gue santai tamis ini jam 9 pagi saya tuh salut sama orang tuanya jenengan kenapa? lebih memilih melahirkan jenengan daripada nonton ninja hattori agak gerang agak garing ya nah ini fakta kocak nih ini setelah ini dijamin ada kekocakan apa tuh? bang denny ini katanya youtube di sekeliling muslim iya dulu sempet sampai ngaji-ngaji iya betul saya nggak percaya saya juga nggak percaya tapi bener bisa ini nggak? surat pendek? katanya bisa surat pendek bisa gue bisa dua surat yang gue masih inget ya karena itu waktu kecil Al-Fatihah izin ya iya iya al-Fatihah al-Fatihah Arahmanirrahim malik yomidin ini suratnya al ikhlas kenapa gue inget banget kayak surat ini karena di dalam surat itu tidak ada kata ikhlas iya sesungguhnya kalau itu satu tidak diperanakan betul aku tau kamu yang protes aku gak nancing seberapa islam seberapa islam acara bagi di sumargo oke yang pertama surat pertama kali turun namanya apa? surat al nas al alak turun di medina di goa hiru tulisannya hira pertama kali pak gak jadi gue dulu belajar islam waktu kecil dan bapak gue tuh memang muslim bapak gue orang padang datwa datwa rajo haji nasarudin chang bin bandaro itu kan berarti bapak asli minang emak yang makasar emak gue orang makasar cina nama ibu nabi muhammad aduh siapa ya kalau ini gue gak tau sih gak tau gue ibu aminah oh ibu aminah ibu aminah jumlah asmal husnah ini gampang ini ya Allah ya asmal husnah jumlahnya berapa jumlah ya kudus ya salam ntar lo 99 mau gue ajarin gak islam boleh pak boleh pak tukaran apa pertukaran pelajar kita ini pro artinya apa pacalah asik asik oh sudah nih lumayan ada kekocakan dikit tadi lucu mas bagus juga nih mas ini iya makasih ya eh lu jual kondom bergigi gak lucu orang itu ya lucu orang itu boleh dipekerjakan itu iya kan lagi itu berarti orang tua bang Leni muslim papanya bapak gue itu haji tadi gue udah sebut tuh namanya terus nikah beda agama bro di Indonesia jadi waktu itu posisi nikah beda agama itu yang membuat mereka tuh tidak disetujui juga sama orang tua dari pihak mama sama beda ras kalau jaman dulu Chinese itu masih tidak boleh nikah dengan yang bukan Chinese jadi masih ada tuh begitu begitu ada momen buat milih agama ke bokap atau ke nyokap gak ah itu gue gak tau karena saat itu gue masih dalam kandungan jadi pada saat mereka berantem usia kandungan nyokap itu diantara 7-9 bulan itu mereka berpisah disitulah nyokap harus hidup sendiri dia harus terus cari rumah sakit sendiri dia masuk rumah sakit sendiri dia melahirkan gua dia gak bisa bayar rumah sakit dia 3 hari setelah melahirkan dia keluar dia pinjam uang untuk menembus gua di rumah sakit kemudian dititip gua di pantai asuhan untuk cari duit dulu untuk membayar hutang dia karena nyokap gua gak suka berhutang jadi gua dari kecil itu emang udah dititip-titip nah sempet nyokap gua cerita sama gua tuh ada di podcast gua katanya dia sempet mau gugurin gua sempet mau gugurin gua tapi dia gak tega dia sampe nangis lah dicerit namanya orang ibu ya terus dia pas titip gua di pantai asuhan itu dia sempet mau tinggal terus dia datang dia liat lagi muka gua air matanya jatuh terus tiba-tiba ada yang terketuk dari hatinya dia akhirnya ngomong disitu saya akan membesarkan anak ini supaya anak ini bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat karena dulu gua sering dibilang akan menjadi anak sampah jadi nyokap gua itu sering dikina ya karena nyokap gua ini satu dia Chinese bro tinggal di lingkungan mafia udah gitu non islam saat itu disitu islamnya rasisnya luar biasa bro lu ngerti gak maksud gua? gua gak ngomong semua orang islam ya maksudnya berdasarkan keislamannya ini dia menghajar si orang itu gitu loh sedangkan nyokap gua si Pete bro tiap hari gua dikatain Cina loleng ada tuh Cina loleng Cina loleng gua? Cina loleng tuh kayak ibaratnya Cina makan babi gitu loh ah pokoknya Cina loleng tuh kayak kata-kata yang kata-kata yang untuk ngebully si Cina gitu jadi gua tiap hari itu sering dibully di sekolah gua penakut kalo ada yang nyari ribu sama mental gua rusak bro jadi ada yang ngajak gua berantem gua takut gua nangis kalo dia ngajak berantem lu langsung nangis? nangis gua takut nah lu coba dulu apa? gua coba sih kayak mau kayak apa lu gertak ya bentuk kena tonjok sakit ngisih lu tau kan? apa lo? gua gak takut sama lu gitu loh ya tapi gua gak pernah bawa nyokap jadi kalo tiap kali gua berantem diajak ribut gua takut gua pulang gua gak pernah bilang tunggu lu ya gua panggil bapak gua kalo bapak gua gak ada kan bisa tunggu lu gua panggil nyokap gua ada gua yang dipukul nih karena nyokap gua itu keras bro kalo gua berantem pasti gua dihukum karena nyokap gua bilang mama tidak suka kau berkelai dan berkelai itu tidak baik jadi ceritain bro ini boleh gua cerita nih? boleh 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 silahkan jadi ceritanya waktu itu gua pulang karena gua sering dibulik gua sering nangis dan suatu hari gua pulang abis main kelereng gua dipukul kepala gua kelereng gua diambil gua pulang gua nangis nyokap gua lagi stress kayaknya dia marah kau itu anak laki-laki setiap hari gua pulang gua menangis-menangis terus katanya kau itu kayak banci lama-lama dia bilang terus gua tambah takut kan bro lu kan abis disana kena mental pulang kena mental lagi kan? terus gua bilang iya mah soalnya dia besar kenapa kalo dia besar? dia bilang begitu oh mata udah gede tuh bro terus gua diem aja kalo kau segera-gera tidak keluar kau cari tuh orang kau pukul dia balas mama yang sikat sama kau kau jangan pulang dini rumah iya takut bro lu kalo begitu gimana? gua juga digituin gua sama nyokap gua lu keluar gak dari rumah? tapi gua bareng nyokap gua oh enggak kalo gua enggak gua sendiri gua keluar dari rumah tapi sebelumnya gua tanya gua bilang dulu sama nyokap tapi saya takut kenapa nih? aman ya? kenapa? kenapa ya? adek apa ya? mau gua oke gasnya putus oke bersambung lah kalo begitu cerita gitu ya gila gila aduh gila lu dorong long di belakang tiba-tiba tak gitu loh oh iya 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 lagi ngegas aduh seru yaudahlah episode 2 episode 2 episode 2 yaudahlah kita tadi kelarin dulu aja bang iya yang tadi dong yaudah yaudah saya kelarin dulu ya jadi seru banget ya iya jadi abis itu gua bilang sama nyokap tapi saya takut terus kata mama saya ambil batu kok lempar kepalanya betul sama iya sama iya sama udah tuh akhirnya gua keluar gua sosok-sokan ampun gitu-gitu dia dateng cuy anjing gua panik kan kena pukul nih ambillah batu begitu gua ambil batu dia takut wah anjir ini nih caranya begitu dia mau maju gua mau lempar dia lari gua lempar tapi karena gua gak tega kenain dia betul gua lempar ke aspal mantul kena kepalanya anjir dengan cara lain ternyata bocor cuy saring kan ternyata anjir panik 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 gua itu itu pertama kali gua mencelakakan orang disitu gua lari pulang kalo rumah di kemayoran waktu itu tinggal di kemayoran itu kan ada diantara rumah ada celah kecil ya iya jadi bisa ngumpet situ ya gua ngumpet disitu kan wih dateng bro itu mamanya dia kalo gak salah orang medan paling berkuasa disana paling berkuasa dan peringgung waduh dan kita Chinese bro lu ngerti gak maksud gua maaf ya maaf ya maaf ya iya gitu dong woy kalo di padang gini woy anang di toko cino woy anang di toko cino itu mas kelar hidup lu bro itu dateng sama dengan geng-geng ibu-ibu yang lain mereka rame dia teriak depan rumah nyokap gua woy aci woy cina keluar kau iyo aci iyo aci iya kan ci keluar lah nyokap gua gua ngintip gini kan gua udah gemeteran tuh bro tai gua udah mau keluar masuk keluar masuk iya kan ngintip gini gua liat nyokap gua gua berpikir kasian nyokap gua iya air mata gua jatuh bro gua pertama kali tuh gua ngerasa gua kasian sama nyokap gua gara-gara gua nyokap gua bakal apa bakal mengalami suatu hal yang buruk lu ngerti kan ternyata begitu dia keluar nyokap gua berdiri deh sumpah ini gua bong dia keluar begini dia gagal dengan sapunya anjing gua pikirnya harry potter tadi kan muter banjir gitu kan dia keluar gini kan iya ada apa dia bilang itu anakmu lempar anakku pake batu udah bocor sih disini aduh anjir nah bukan dia gila-gila mama gua ngeliat gini mukanya begini banyak kan banyak orang kan ini tunggu saya panggil anakku dia bilang DENEEE woi tai keluar wak sedikit wak anjing nah ini ya kan terus tiga kali baru gua mau keluar ini keluarlah gua dari situ diliat gua kan disini sini kok buak 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 pake sapu bro aduh di depan orang-orang itu buak jatuh pak buak makan buak 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 ih sumpah bro disitu gua marah pertama kali sama nyokap gua lu ngerti kenapa gue marah kan kenapa kan ngerti terus abis dia udah ngos-ngosan gitu kan mukanya tuh udah aduh udah serem bro disitu gua dibawa ngeliat nyokap gua mendidih darah gua gitu loh anjing gua bilang kalo gua bisa rusak lu semua gua hancurin lu dalam hati gua disitulah kebencian pertama gua ada tuh dalam hidup nyokap gua berdiri dia lihat dia bicara sama itu ibu saya tidak pernah ajar saya punya anak berkelahi kalo anak gua berkelahi dia langgar saya punya aturan saya hukum anakku dia bilang tapi kau punya anak setiap hari ganggu saya punya anak setiap pulang dia dipukul setiap pulang dia dipukul hari ini saya didik anakku tidak boleh berkelahi berkelahi saya hukum kalo ibu tidak didik anak ibu di depan saya hari ini saya yang didik sama kau ibunya gak mau lawak dicelup digut bro puk puk ibunya 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 yang dicelup ibunya dibanting dicelup mah gua tuh kuat bro ini gua celup anaknya mau pukul mama gua pake sapu dipegang sapunya dicelup digut dicelup digut gak ada yang berani sari bau bau tai sorenya kalo gua gak salah dijemput ibu mama gua sama polisi dilaporin dilapor bro sore dijemput mama gak pulang sampai besok besok dia pulang pulang gua gak tau apa yang terjadi mama gua di kamar sendirian gua gak ke sekolah gua takut mama gua masuk pintu cekrik cekrik mama pulang gitu deni gitu dateng iya mak duduk nak mama mau bicara iya mak kau dengar baik-baik naya wah itu air mata gua pasti jatuh disini kau dengar baik-baik naya kita ini orang susah nak mamamu ini anak orang paling kaya di Sulawesi tapi kita diusir dibuang kik kalo kau diganggu orang kalo kau dihina orang jangko lawan nak mengalah kik supaya baik hidup kik tapi kalo sudah nak ambil ki harga diri kik nah injak kita punya harga diri kik jangko mundur kejar sampe ujungnya cabuki pegang ku baik-baik disitu gua diem aja gua ngeliatin nyokap gua terus gua gak ngerti tuh maksudnya apa tapi gua nangkep sih akhirnya mama gua selalu bilang kalo bisa jangan kita membuat masalah atau kita cari masalah atau kita ada yang ngajak ribut kita langsung mengalah tapi kalo orang sudah injak harga dirimu oh jangko mundur gua uang hartamu nak maha aja kok mirip kaya orang padang darah apa itu ada pepatah padang tuh ada bro darah apa darah tasurat apa itu gua pernah baca itu jadi kalo udah sudah sampe di ujungnya kasih selesai adat kita main nah itu karena ini harga diri pak iya kan semua harta paling berharga adalah harga diri kita makanya gua dari saat itu gua berusaha sehebat-hebatnya hidup gua sesombong-sombongnya gua nanti atau sesalah-salah jalannya gua hal nomor satu yang gua tidak mau lakukan menghina merendahkan orang lain punya harga diri itu gua gak mau karena buat gua itu harta paling berharga orang yang kita juga harus menghormati gitu gila sih gitu ceritanya anjing temen-temen gokil hari ini pas banget sampe mobil lu doang nih yang bisa bikin gua nangis nih nah balik lagi nih wah tapi dia nangis tapi dia nangis tapi dia nangis tadi lu nangis karena lu buat nangis aneh banget kita coba berdua-dua nangis diangkut nangis diangkut aneh tapi emang cerita sedih kalo kayak gitu suka keinget ya kenapa ya gokil gitu lah mau jalan lagi langsung jalan tapi bisa aja emang mobil tuh ada ya tau dia diem dulu dong cerita nangis gokil mantap sekali hari ini bersama bang lensu kita gila ya mentalnya ditempa banget gila mentalnya dari segala macem arah iya aneh kehidupan itu bro iya aneh kehidupannya buat gua hidup itu misteri gua selalu bilang life is punchline anjay lucu terus hidup ini lucu terus life apa life is punchline uus gua punchline lo mati lagi mati lagi ya emang tapi bersyukur lah sampai disini temen-temen terimakasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe like dan share dan komen siapa yang kita untang terimakasih bang lensu terimakasih sarang hiu hahaha kejar kejar setoramu kejar lakukan dengan bahagia penutauan semoga telahmu mendapatkan tuanya 这atan dengannya yang terliyat menjadi manusia pagkakasih pah мик